Hai Naito Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi ke dunia peterangan seputar info kandang meskipun saat ini kita sedang dilanda PMK ya penyakit mulut dan kuku yang terjadi pada hewan semoga seluruh peternak maupun peliharaannya selalu diberikan kesehatan lahir dan batin kita sebagai peternak semoga selalu diberikan kekuatan lahir batin ya untuk menghadapi kenyataan bahwa saat ini kita sedang diuji dengan pandemi ya tentu saja kita semua berharap semoga dengan kekuatan doa kita bersama pandemi yang saat ini menimpa pada dunia ternak segera disirenakan seluruh pemirsa info kandang paciputan dimanapun berada bahwa saat ini kita sedang berada di kandang ya di kandang di perdesaan ya seperti ini bos makanannya full hijauan tidak ada makanan-makanan yang kita konsumsikan dari pabrik ini adalah babon kita babon elek-elekan sederhana beranak buyungan ini juga buyungan beranak dua-dua namun sayang sekali anaknya dua-duanya betina tapi tidak apa-apa kita syukuri itu mungkin adalah salah satu bentuk kasih sayang Tuhan supaya kita lebih cepat untuk perkembang biayaan nah ini juga dua ekor juga betina ini baru sekitar 15 harinan yang lalu melahirkan jadi posisi kandang kita ini ada di hutan ya ini dilakukan dalam rangka mempermudah pembuangan kohe langsung bisa ke tanaman seperti ini penampakan kambingnya insya Allah sehat-sehat ya meskipun kambing-kambing sederhana tapi kita tetap wajib untuk bersyukur kepada Allah SWT ya hari ini kita juga membeli kambing lagi dua ekor jantan jantan jemokohan yang saat ini masih dalam proses pengiriman ke sini kita tunggu nanti semoga tidak begitu lama ini juga betina-betina doro-doro ini dua ekor yang plong disini ini yang satu ruangan ini dua ekor kambing-kambing kita seperti ini bosku tidak spek kontes tapi spek-spek sederhana manut-manut nurut-nurut tumbuh kemudian ini juga tiap hari kita jadikan satu dengan kambing jantan yang tadi ya ini jadi satu dengan kambing jantan jadi insya Allah ini juga bunting ya ya sepertinya kambing yang tadi dalam perjalanan itu ya dikirim ke sini sudah datang dan mari kita tengok ya kondisinya seperti ini bos di hutan bos pohonnya ini tanamannya tanaman cengkeh apa lebrok ini seperti ini 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 tempatnya ini 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 pasaran ini ini pasaran Nah ini dia penampakan kambingnya bos yang baru datang ya Ini tadi dari seberang sekali sana dan kesini hanya dituntun Jadi bos-bosku semuanya saat ini karena sedang ada wabah penyakit ini ya Dan kita memang belum melakukan transaksi pasar Seperti ini sementara kita ingoni saja kita pakani saja Seperti ini bos model-model kambingnya Kambing-kambing sederhana Ini masih muda-muda ya belum poel Ini siapan untuk tahun depan lah Ini tadi dapat harga dua ekor tiga juta enam ratus Dua ekor Dua ekor tiga juta enam ratus Nah ini anaknya tadi Pokoknya melu ya nganti-nganti Jadi kalau yang masih anak-anak-anak ya kita buat semiliar lah bos ya Dan itu berdasarkan pengalaman Memang dari segi pertumbuhan ketika kita buat semiliar gitu Agak berbeda Lebih bagus Seperti ini bos penampakan kambing-kambing kita ya Kita coba tengok tadi ya Ini jantan besar lagi Sudah poel Untung dikeluarkan sama bapak Nah seperti ini modelnya Ini dulu dapatnya 25 ini udah mahal 2.500.000 Tapi udah lama sekali Kandangnya seperti itu Kondisi lingkungannya seperti ini Jadi memang ini di perdesaan ya bos ya Kondisinya kayak gini Bagi yang mau suka liburan wisata alam Monggo main kesini Jadi wisatanya disini banyak jurang-jurang ya Yang mungkin kalau orang-orang Jakarta sana Ibu kota karena tiap hari Dengan pemandangan mobil-mobil mewah Dan kebisingan yang luar biasa Mungkin main kesini lebih sejuk dan Tentunya natural Oke langsung kita pindah lagi ya Ke kandang yang ini Ini berisi 4 ekor Betina-betina Betina juga Babon-babon Nah yang ini putih ini Ini sudah Hamil tua Hampir melahirkan lah Ini kayaknya Kita gak sampai bulanan akan melahirkan Kemudian ini merah Apalah namanya kalau peternaan-peternaan Itu dalam dunia peternaan namanya Jerabang atau apa Ini merah kayak gini Ini juga hamil bos Ini juga hamil tua Tapi mungkin ini masih sebulanan lagi lah Ini sekitar 3 bulanan hamil Ya kayak gini model-model kambingnya Kemudian lagi ini Ini juga hamil Suruh turun susah Wih turun wih Dan untuk pakan ya Full hijauan kayak gini bos Rumput liar ya Makanannya rumput liar kayak gini Nah ini rumput-rumput yang liar Di hutan-hutan kayak gitu Jadi bukan rumput yang ditanam Tapi makannya juga lahap Kemudian untuk spek kandang ya Spek kandangnya kita Tidak menggunakan genjutan Kita tidak diteratak kayak gitu ya Tapi langsung menjadi satu dengan kotorannya Dan ini untuk pupuk yang dihasilkan ya Pupuknya itu lebih bagus Karena bisa langsung halus Karena tiap hari diinjak-injak gitu kan Oke mungkin demikian ya Perjalanan kita hari ini Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyima Mungkin bagi yang suka dunia hewan Bisa di subscribe ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!